Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series Gimana Kabar Kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan dengwa yang paling viral sejak keteraya Yaitu Soulland 2 The Unrevealed Tangseq episode 4 ya guys Dan karena episode terbaru baru tayang hari Sabtu Kita rangup dulu spoilernya ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja GAS CUY Di episode sebelumnya, Yu Hao sekarang sudah resmi menjadi siswa di Akademi Strek Akan tetapi 3 bulan ke depan, ia harus menjalani tes siswa baru Dimana kalau Yu Hao tidak lolos, maka dia akan tereliminasi Yu Hao yang saat ini telah mendapat seragam baru Ia pun merasa sangat senang Ia pun juga tak sabar menunggu kedatangan teman sekamarnya Dan saat setelah makan malam, Yu Hao pun segera kembali ke kamarnya Karena ia merasa kalau teman sekamarnya sudah datang Dan ternyata teman sekamarnya adalah Yap, dia adalah Tang Wu Tong Putri Tang San Yang saat ini menyamar menjadi cowok Kita ulang tipis-tipis spoiler yang kemarin ya Karena ternyata scene dimana Yu Hao dan Wang Dom berantem Itu ternyata di versi Dong Huanya Itu berada di episode 4 ya guys Dia adalah seorang laki-laki Dengan paras yang tampan seperti perempuan Mirip sekali dengan boy band Korea Terutama matanya Terlihat sangat cantik menurut Yu Hao Yu Hao pun segera menyapanya Dia berkata apakah laki-laki ganteng itu adalah teman sekamarnya Tapi laki-laki itu sangat cuek dan lewat begitu saja Hingga akhirnya ia pun mulai berbicara Dengan angkunya ia menyuruh Yu Hao untuk minggir Melihat kamarnya telah bersih Ia pun lanjut berkata kepada Yu Hao Bahwa ia akan mengizinkan Yu Hao untuk tinggal sekamar dengannya Tapi ada syarat yang harus dipenuhi Yu Hao Pertama, Yu Hao tidak diizinkan untuk membawa orang gak jelas ke sini Kedua, Yu Hao tidak boleh telanjang di kamar Ketiga, Yu Hao tidak boleh bersin Kempat, Yu Hao tidak boleh mengganggunya Kelima, mulai dari sekarang Kebersihan kamar ini adalah tanggung jawab Yu Hao Tetapi Yu Hao dilarang menyentuh kasurnya Jelas saja sikap arogan itu membuat Yu Hao jadi kesal Yu Hao pun kini menjawab kenapa dia harus mendengarkan dirinya Dan dengan songongnya Cowok itu mengatakan jika Yu Hao tidak mendengarnya Maka dia akan menendang Yu Hao Yu Hao pun kini jadi terbayang masa lalunya yang kelam Yu Hao sangat benci kepada mereka yang berpura-pura berkelas tinggi Dan membuli dan memandang rendah orang lain Yu Hao pun jadi emosi dan ia balik menantang cowok itu Cowok itu pun malah tersenyum dan bertanya nama Yu Hao Yu Hao yang masih emosi mengatakan sebelum menanyakan nama orang lain Bukannya cowok itu harus terlebih dahulu memperkenalkan diri Cowok itu pun lalu menyebutkan namanya Bahwa namanya adalah Wang Dong Dan kini Yu Hao pun juga balas memperkenalkan namanya Dan kini mereka berdua pun sudah berada di luar untuk melakukan baku hantam Wang Dong pun menyuruh Yu Hao agar jangan terlalu percaya diri Karena nama Yu Hao akan menghilang dari dunia ini Kedua cowok yang akan baku hantam ini tampaknya mencuri perhatian banyak orang di situ Termasuk kakek-kakek yang pernah disapa Yu Hao Mereka juga kagum dengan kegantengan Wang Dong Yu Hao pun kini segera merilis cincin rohnya Tapi tampaknya Wang Dong pun tak gentar sedikit pun Dan masih menganggap remeh Yu Hao Ia pun dengan cepat melakukan tendangan kepada Yu Hao Dan berkata bahwa ia tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk melawan Yu Hao Dan ma'wut Tak disangka tendangan Wang Dong dapat dipepet oleh Yu Hao Yu Hao merasa kalau Wang Dong orang yang kuat Dan Wang Dong pun benar-benar tak percaya tendangannya ternyata mampu ditahan oleh Yu Hao Cerita kemudian diperlihatkan bagaimana detailnya serangan itu dapat ditahan Yu Hao Dengan mata spiritual Yu Hao Yu Hao dapat dengan jelas melihat tendangan dari Wang Dong Sehingga Yu Hao dapat menghindari serangan yang pertama Wang Dong lalu mengincar leher Yu Hao Dan segera menyerang Yu Hao dengan cepat Dengan mata spiritual Yu Hao bisa memprediksi serangan itu dan menunduk Setelah itu Yu Hao akan menggunakan baunya untuk menyorongkan tendangan kaki Wang Dong Sehingga Yu Hao dapat menjatuhkannya Tapi ternyata tubuh Wang Dong sangat fleksibel Sehingga skenario Yu Hao menjadi tidak efektif Wang Dong pun kini menarik kakinya Ia pun tiba-tiba saja menyerang Yu Hao dengan kaki satunya dengan gerakan memutar Dan dengan cepat Yu Hao pun merilis kekuatan tangan Suanyu dari sekte tang Dan doang Yu Hao pun berhasil selamat dari tendangan berputar yang sangat keras itu Membuat Wang Dong pun jadi jengkel Ia pun langsung melompat dan melakukan tendangan yang bertubi-tubi Membuat Yu Hao pun kini kualahan Bahkan dengan mata spiritualnya Yu Hao tidak bisa menunduk dari tendangan Wang Dong Para ciwi-ciwi yang menonton pertarungan itu pun ikut tegang Sekaligus kagum dengan kemampuan Yu Hao yang terlihat lemah Tapi masih bisa menahan tendangan yang kuat dari Wang Dong Yu Hao pun menyadari bahwa ia tak akan bisa bertahan lama lagi Serangan Wang Dong terlalu kuat Membuat Yu Hao terpaksa menggunakan langkah bayangan hantu Tapi karena Yu Hao masih belajar sedikit itu tidak cukup Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh Jika terus seperti ini Yu Hao pasti akan kalah Dan tiba-tiba saja tekat Yu Hao pun bangkit Yu Hao berkata kalau ia tidak boleh kalah Yu Hao pun memaksa menggunakan kekuatan spiritualnya Dikombinasikan dengan jurus mata ungu iblis yang baru ia pelajari Dan mawut Seketika Wang Dong pun tubuhnya tertahan oleh suatu Yu Hao pun dengan cepat melesat ke arah Wang Dong dan Yu Hao pun dengan cepat kini memeluk Wang Dong dengan sangat erat Hingga mereka pun kini ambruk dengan Yu Hao yang menindih Wang Dong Hal itu membuat Wang Dong pun sangat kaget dan berteriak Agar Yu Hao segera melepaskannya Mengingat sejatinya Wang Dong itu kan adalah perempuan guys Yu Hao pun terus menindih Wang Dong dan berkata Apakah kau menyerah? Wang Dong pun terus saja berteriak dan akhirnya ia pun menyerah Akan tetapi Yu Hao pun belum melepaskannya Dan menyuruh Wang Dong untuk mengakui kekalahannya Karena jika Yu Hao saat ini punya pisau Wang Dong pasti sudah mati Hal itu membuat Wang Dong pun mati kutu Dan terpaksa mengakui kekalahannya dan memohon agar Yu Hao segera melepaskannya Dan kini Yu Hao pun tampak emosi Ia mengatakan kalau ia masih menghormati Wang Dong sebagai teman sekamar Walaupun sebenarnya Yu Hao tidak akan menang melawan Wang Dong dengan kekuatan jiwanya Tapi jika Wang Dong menghinanya lagi Yu Hao tak akan segan-segan akan merebut banyak daging dari Wang Dong Hal itu membuat Wang Dong pun sangat kaget Pertarungan pun sudah usai Wang Dong pun kini harus menerima kekalahannya Di situ sang kakek yang tadi pun berkomentar Bahwa sejujurnya Wang Dong tidak hanya kalah soal teknik Tapi juga di kekuatan jiwanya Wang Dong pun tak terima mendengar hal itu Akan tetapi sang kakek menjelaskan lagi Kalau apa yang dimiliki Yu Hao adalah sebuah hati tanpa ketakutan Dan mempunyai keberanian untuk menghadapi kematian Dan itu tidak semua orang memilikinya Wang Dong pun lalu berterima kasih kepada sang kakek atas sarannya Malam pun tiba Yu Hao dan Wang Dong pun kini berada di kamar yang sama Wang Dong yang masih kesal dengan kekalahannya segera tidur lebih awal Karena ia tak ingin berbicara dengan Yu Hao Sedangkan Yu Hao yang saat ini masih bermeditasi Ia kehiranan dengan Wang Dong Karena kenapa cowok ini sangat wangi sekali Di pagi harinya Wang Dong pun segera bergegas untuk berangkat ke kelas Wang Dong pun segera mengingatkan Yu Hao untuk juga bersiap-siap Dimana saat ini Yu Hao masih bermeditasi sejak semalam Jelas saja perkataan Wang Dong tak digubris sama sekali oleh Yu Hao yang masih belum selesai meditasi Wang Dong pun jadi kesal Melihat Yu Hao yang dua hari ini yang dilakukan hanyalah makan, latihan, makan, dan latihan saja Yu Hao pun saat ini masih kusyuk melakukan meditasi Di dalam hati ia berkata bahwa masih ada waktu setengah jam lagi sebelum masuk kelas Yu Hao akan menggunakan jurus swantian Untuk menambah kekuatan jiwanya agar jauh lebih kuat lagi Singkat cerita Yu Hao pun sudah bergegas untuk memasuki kelas Yu Hao sangat kagum dengan suasana di akademi yang sangat ramai Dengan orang-orang yang berbakat Di sana Yu Hao pun juga melihat bahwa Wang Dong yang terlalu ganteng Kini didekati oleh para cewek Dan kini seorang wanita paruh baya pun mulai datang dan memasuki kelas Yu Hao Ia pun lalu segera memperkenalkan diri dengan suara yang keras dan tegas Wanita itu berkata kalau namanya adalah Zui Dan ia akan menjadi wali kelas di situ Dan ia memperingatkan di kelasnya Mereka yang lemah akan gagal Karena tujuannya yaitu menciptakan seorang monster Bukan seorang sampah Guru Zui pun lalu menyuruh anak yang berduel pada hari itu untuk berdiri Yu Hao pun segera berdiri Hal itu membuat Yu Hao pun kini jadi pusat perhatian di dalam kelas Wang Dong pun juga dengan berat hati terpaksa untuk berdiri juga Dengan tatapan mata yang tajam Guru Zui pun lalu berkata dengan keras kepada semua murid Bahwa semua murid di dalam kelas adalah sampah Yaitu orang yang tidak bisa memahami bahwa mereka yang takut melangkahi takdir Mereka adalah sampah Dan tak disangka dengan tegas Guru Zui mengatakan Bahwa selain Yu Hao dan Wang Dong Semua murid harus berlari seratus putaran di lapangan sekolah Dan mereka yang gagal akan dikeluarkan Jelas saja hal itu membuat semua murid menjadi terkejut Mereka pun dengan lirih saling menghujat kepada Guru Zui Mereka menganggap itu sangat tidak adil Kenapa mereka yang tidak bertarung malah dihukum Dan ancaman Guru Zui juga terlalu parah Padahal ini adalah hari pertama sekolah Melihat hal itu Guru Zui pun menatap tajam kepada semua murid Dan ia lanjut berkata bahwa mereka yang menolak keputusannya Boleh sekarang juga menghilang dari pandangannya Perkataan itu membuat semua murid pun semakin terhenyak Dan tak hanya itu Guru Zui pun kini menunjukkan cincin rohnya kepada semuanya Dan Guru Zui lanjut mengatakan Bahwa sebagai wali kelas dia mempunyai hak untuk mengeluarkan murid-muridnya Dan jika dalam waktu satu menit para murid tidak segera berlari Maka seluruh murid akan segera dikeluarkan Para murid pun kini jadi sangat ketakutan Melihat dua cincin roh Guru Zui yang berusia 10.000 tahun Mereka pun dengan cepat segera mulai untuk berlari di lapangan sekolah Guru Zui lanjut memperingatkan kepada semuanya Bahwa para murid hanya punya waktu satu jam Untuk menyelesaikan lari mereka Mereka yang gagal mengatasi rintangan ini akan dibuang Murid-murid pun menjadi ketakutan dan secepat mungkin segera berlari Dan kini Guru Zui pun mulai menginterogasi Wang Dong dan juga Yu Hao Ia pun bertanya apa alasan mereka berdua melakukan duel Wang Dong masih terdiam karena ia bingung mau menjawab apa Yu Hao pun lalu berkata bahwa secucurnya mereka adalah teman sekamar Dan karena sebuah argumen mereka akhirnya bertarung Wang Dong pun tampak terkejut dengan Yu Hao Yang dengan tenang menjawab dengan kejujuran Guru Zui pun lalu dengan santai berkata Yang benar kalian berdua adalah teman sekamar Namun kalian juga bertarung Teman sekamar yang bertarung Hmm sangat indah Kalian bertarung untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul ya Dengan tatapan yang tajam Guru Zui pun lanjut berkata Walau berdua adalah hal yang terhormat Ibu guru ini sangat membencinya ketika murid-murid ibu saling bertarung seperti itu Ingat lain kali jika kalian berdua ingin bertarung Lakukan dengan murid lain di kelas lain Perkataan itu membuat Wang Dong sangat kaget Di dalam hatinya ia berkata Benar-benar sangat kejam sekali Guru Zui ini Yu Hao pun juga berkata di dalam hati Kalau benar apa yang dikatakan kakak Tangia Bahwa Guru Zui sangat galak sekali Guru Zui pun kini lanjut menjelaskan peraturan tentang duel di kelasnya Bahwa singkatnya duel atau pertarungan adalah metode untuk memperkuat fisik Dan sekarang Wang Dong dan Yu Hao dipersilakan untuk berlari Wang Dong pun jadi terhenyak Ia tak menyangka bahwa mereka berdua juga disuruh untuk berlari Guru Zui pun dengan tegas mengatakan Bahwa untuk mereka berdua tantangannya harus lebih besar Waktu berlari mereka berdua memang sama dengan yang lain Tapi mereka berdua telah menghabiskan waktu di sini Yu Hao pun tanpa pikir panjang dengan cepat segera menggeret Wang Dong untuk segera berlari Wang Dong pun kini sedikit protes kepada Yu Hao Karena kenapa ia tiba-tiba menariknya seperti ini Yu Hao pun dengan tegas mengatakan Jika tak mau segera dikeluarkan Maka mereka harus segera melakukan apa yang Guru Zui minta Wang Dong pun jadi tak habis pikir Kenapa saat ini mereka mempunyai guru yang benar-benar gila Di saat mereka berdua berlari Wang Dong pun bertanya kepada Yu Hao Teknik apa yang ia gunakan saat mengalahkannya hari itu Mungkinkah itu kekuatan jiwa tipe mental Yu Hao pun menjawab kalau itu sebenarnya subjektif Jika Wang Dong menggunakan kekuatan jiwanya juga Yu Hao mengaku pasti dia yang akan kalah Wang Dong pun kini dengan pedenya langsung berkata Tentu saja tidak banyak yang bisa melawanku Yu Hao pun jadi agak kesal dengan sikap Wang Dong itu Lagi-lagi dengan sifat itu ucapnya dalam hati Yu Hao pun lalu berkata Hmm apakah kau lupa kau baru saja kalah dari ku Wang Dong pun tetap saja jaim Dan ia mengatakan bahwa karena Yu Hao telah menyelamatkannya dari guru yang gelak itu Maka mulai sekarang jika Yu Hao nurut padanya Maka ia akan melindungi Yu Hao Yu Hao pun tak tertarik dengan ucapan Wang Dong yang sekuat itu Hal itu membuat Wang Dong jadi kesal Ia pun segera berlari lebih cepat meninggalkan Yu Hao dan yang lain Wang Dong benar-benar anak ajaib Dia sudah beberapa kali melewati putaran demi putaran Dan melewati teman sekelasnya juga Dan kini ia pun sudah sampai di finish di posisi yang pertama Guru Zui yang melihat hal itu pun jadi kagum dengan kemampuan Wang Dong Karena walaupun Wang Dong terlambat memulainya Tapi dia masih menyelesaikan larinya di urutan pertama Wang Dong pun kini melihat sebagian teman sekelasnya mulai menyelesaikan larinya Dan akhirnya kini hanya tinggal Yu Hao yang tersisa Yu Hao saat ini masih kurang 20 putaran Melihat Yu Hao yang mempunyai fisik yang lemah seperti itu Wang Dong jadi heran kenapa dia kalah saat bertarung dengannya Dan terlihat Yu Hao pun kini berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan larinya Tapi saat ini kakinya sudah sangat berat untuk melangkah Tenaganya juga hampir habis Tapi Yu Hao pun tak menyerah Ia tak ingin gagal Yu Hao pun kini mulai mengeluarkan kekuatan jiwa serangannya Dan kini ia pun bisa berlari lebih cepat lagi Wang Dong yang melihat hal itu pun jadi heran Karena dia tahu Yu Hao sebenarnya sudah tak mampu untuk melanjutkan larinya Tapi ia masih ngotot untuk terus berlari Dengan hanya sedikit waktu yang tersisa Dan juga masih banyak putaran yang harus diselesaikan Yu Hao Maka tidak mungkin Yu Hao bisa menyelesaikan ini Wang Dong yang masih kesal kepada Yu Hao pun berkata Kalau kali ini Yu Hao pantas mendapatkannya Dan terlihat saat ini Yu Hao pun mati-matian untuk terus berlari Tapi saat ini Yu Hao masih merasakan kalau tubuhnya sangat berat Yu Hao pun berusaha menggerakkan tangannya agar dia bisa lari lebih cepat lagi Dan kini waktu tinggal 5 menit lagi Dan Yu Hao masih harus menyelesaikan 12 putaran lagi Dengan keringat yang mengalir deras Yu Hao pun terus memaksa tubuhnya untuk lari Dan Kini tubuh Yu Hao yang sudah sangat lemas pun mulai terjatuh ke depan Tapi tiba-tiba saja Maghreb Tak disangka kini muncul seseorang yang memegangi Yu Hao Dengan kekuatan jiwa gobu-gobunya Hal itu membuat semuanya pun terkejut Yu Hao pun kini segera dibawa terbang oleh kekuatan jiwa gobu-gobu itu Dan ternyata Orang yang menolong Yu Hao dan menggunakan kekuatan jiwa gobu-gobu itu adalah Wang Dong Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!